Intro Kapolres Dairi AKBP Januario Jose Morais laksanakan kegiatan Silaturahmi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekabupaten dairi. Kegiatan tersebut adalah untuk menindak lanjuti pelaksanaan kegiatan Silaturahmi yang sebelumnya telah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Polda, Sumatera Utara. Kegiatan Silaturahmi ini juga dihadiri oleh Bupati Dairi yang diwakil oleh Sekda, Ketua Pengadilan Negeri Sidi Kalang, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi yang diwakil oleh Kasipidum, dan DIM 0206 Dairi yang diwakil oleh Dantramil 02 Sidi Kalang, Ketua FKUB Kabupaten Dairi, Ketua MUI Kabupaten Dairi, Ketua KPUD, serta Tokoh Masyarakat Perwakilan dan para tokoh adat perwakilan kecamatan se-Kabupaten Dairi. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menguatkan toleransi umat beragama dan menciptakan iklim yang sejuk, guna memantapkan stabilitas kamtikmas dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Dairi tahun 2018 yang damai di Kabupaten Dairi. Kapolres Dairi dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama dengan Polri untuk menjaga stabilitas kamtikmas, menolak semua bentuk hoaks, isu-isu sentimen sara, ujaran kebencian dan hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, serta menjaga jangan sampai pesta demokrasi ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang ingin memecah belah dan mengadu domba masyarakat. Yang kita laksanakan hari ini, kita menjalankan jodit kegiatan yang sudah dilaksanakan di sini, kita akan dikomunikasi para kaya-kaya Bapak Dineri bersama dengan topik masyarakat, domba-agama, sifatnya sedang berlain, kita akan dikomunikasi, kita akan dikomunikasi, karena masih ada di dalam kebaikan dengan kebaikan dengan kebaikan, 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 untuk Kepatian dan Kepatian dan Kepatian dan Kepatian. Tentunya untuk situasi kami masih di Kepatian dan Kepatian ini aman, pesta demokrasi ini berhasil dengan ramai, dan masyarakat juga bisa melaksanakan sesuatu. Tidak ada paksaan, tidak ada intervensi dari siapapun. Setelah selesai menyampaikan kata sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan pernyataan sikap atau ikrar damai pilkada. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Satu, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, enam, dua, tiga, satu, dua, tiga, dua, tiga, dituar. Terima kasih. Terima kasih.